Intro Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menggelar festival pangan lokal di lapangan SMA Negeri 3 Yogyakarta pada 18 hingga 20 Agustus kemarin. Tujuan digelarnya festival pangan ini untuk menyosialisasikan pentingnya pola makanan sehat bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memberikan edukasi pada masyarakat untuk penanam tanaman pangan yang bermanfaat karena memiliki kandungan gizi yang baik dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi sebenarnya lebih ke arah edukasi, visualisasi, atraksi, dan juga sosialisasi tentang pola pangan sehat kepada masyarakat, kepada pelaku sisa juga, juga kepada petani-petani. Jadi karena kita banyak tahu ya yang namanya pola makan sehat itu belum semua masyarakat bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan di setiap hari. Sehingga yang di sini yang ada itu kita upayakan bahwa semua itu mengarah kepada pola makan yang sehat. Mulai dari sisi sumber dayanya, sumber pangannya, sumber pangan utamanya ketika berproduksi kita terlihatkan, kita visualisasikan. Dalam festival pangan lokal menampilkan bursa tanaman pangan, mulai dari holtikultura, tanaman hias, dan olahan tanaman serta olahan ikan, termasuk jajanan tradisional seperti apem, kelepon, hingga getu. Festival ketahanan pangan ini juga dimeriahkan dengan lomba linskip sayur, lomba tanaman buah cabai, serta lomba menu beragam bergizi seimbang sehat dan aman. Kegiatan festival pangan lokal ini turut diapresiasi dari para peserta lomba, karena para petani kota dapat berinovasi serta mengembangkan minat pertanian. Rata-rata petani kota hanya dapat menanam tanaman pangan seperti sayur dan buah karena keterbatasan serta minimnya lahan. Di kota Yogyakarta sendiri, kesadaran masyarakat gemar menanam tanaman mulai tumbuh dengan banyaknya tanaman yang ada di pekarangan rumah warga dan sudut ruas jalan perkampungan kota. Bagus sekali mas, jadi kita sangat senang sekali bisa pertanian jadi bisa berkembang. Kita kan petani kota, petani kota ini menanam sayur-sayuran ini dengan aganya festival kita bisa berinovasi jadi bisa mengembangkan dan juga bisa pengalaman dari yang lain juga. Biasanya yang ditanam apa? Melalui kegiatan festival pangan lokal ini, harapannya dapat menyadarkan kembali masyarakat kota Yogyakarta bahwa penting untuk mengkonsumsi makanan sehat yang memiliki mutu dan nilai gizi, sehingga masyarakat kota Yogyakarta dapat hidup sehat dan berkualitas serta mampu menghindari mengkonsumsi makanan yang serba instan.